Intro Halo Sobat Gowes bagaimana kabarnya semua Mudah-mudahan semua dalam kondisi sehat Apalagi di tengah pandemi Corona ini Kita harus jaga kesehatan Nah Sobat Gowes kali ini Saya akan mengajak kalian Dan Gowes ke peternakan sabi perah yang ada di Belanda Kenapa? Seperti diketahui Belanda adalah salah satu produsen susu dan keju terbesar dunia Nah susu dan keju ini diproduksi dari susu sabi perah Oleh karena itu Saya akan mengajak kalian melihat dari dekat salah satu peternakan sabi perah di kota Waheningan Penasaran? Tonton terus video ini Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe Nyalakan loncengnya supaya kalian terus update dengan video-video dari Gowes Mania Terima kasih telah menonton! 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 beberapa sapi ya ini di bagian luar kandang di dalamnya ada kandang sapi nah sapi ini berwarna coklat belang-belang jenis brown fish gede-gede sabunya yang dilepas gitu ya sedangkan di dalam kandang sendiri itu adalah satu sapi yang siap untuk diperah nah kalau di sebelah sana itu ada tumpukan makar yang diawetkan ya itu biasanya rumput ketika setelah dipanen bikin hilang setelah air gitu nanti diberikan ketika musim salju yang atau winter karena ketika winter salju turun rumput tidak bisa tumbuh sobat guys itu tadi video tentang goes kepetanakan sapi porah di Belanda Terima kasih telah menonton video ini jangan lupa like comment share dan subscribe dan nyalakan loncengnya sehingga kalian bisa terus dapat informasi terbaru dari goesmania salam goes dadah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati